Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya untuk kita semua Rahayu 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 Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas Masalah dapur keris Jadi dapur keris Bentuk dari keris Itu macem-macem Dapurnya akan kita bahas ada sekitar 88 dapur keris Jadi tayangan ini adalah sebagai wahana kita untuk belajar bersama Belajar bersama tentang pusaka Supaya menemukan kecintaan kita terhadap pusaka Yang merupakan warisan meluhur nusantara yang harus kita jaga Kalau bukan kita yang menjaga melestarikan Membanggakan siapa lagi Ini adalah hasil karya Dari leluhur-leluhur kita Yang patut untuk kita banggakan dan terus kita jaga Sahabat-sahabat kajian budaya Bahwa dapur pusaka itu jumlahnya sangat banyak sekali Untuk mengetahui dapur pusaka Kita harus belajar dan terus belajar Selain kita belajar bisa dengan secara online Juga offline Langsung bertemu dengan orang-orang yang Pakar terhadap pusaka Termasuk juga langsung nanting pusaka Sehingga akan mengetahui Garapan dari pusaka tersebut Apakah pusaka tersebut pusaka sepuktus Eranya era tangguh mana Dan juga Bagaimana garapannya Tempa lipatnya Apakah benar-benar pusaka sepuktus Atau pusaka nom-noman Atau pusaka kamar jika Garap halus Atau garap kasar Oleh karena itu Marilah kita terus belajar Dan terus belajar Sahabat-sahabat kajian budaya Untuk mengetahui nama dari pusaka Itu maka kita akan melihat dapurnya terlebih dahulu Kita akan mencoba untuk melihat Bahwa secara umum Dapur pusaka itu ada dua Yaitu dapur lurus Dapur lurus dan juga Dapur yang ada luknya Luknya itu Ada yang dari luk satu Luk tiga Lima Jadi yang ganjil-ganjil Untuk mengetahui dapur Itu ada pada Sorsoran biasanya Kita bisa melihat Contohnya seperti ini Ini dapurnya lurus Tapi kemudian Sorsorannya Berbeda Bisa kita lihat Sama-sama lurusnya Tetapi nanti Sorsoran berbeda Ada Kembang kacangnya Ada kemudian Sogokannya Yang ini tidak Ada Kemudian Apa namanya Tikal alisnya Ada bijetan Tidak Itu yang membedakan nanti Keris pusaka tersebut Atau Kalau kita lihat Apakah digandeknya nanti Polos Lugas saja Atau ada Ornamenya Ganan Misalkan ya Seperti ini Ini Menunjukkan nama dapur Yang nanti Berbeda Pada Sorsoran Selain itu juga Nanti kita akan Melihat Lug Pada pusaka tersebut Yang menunjukkan Dapur yang berbeda Tidak Misalkan Kalau ini Keris lurus Kemudian Ada Keris Yang memiliki Lug Nanti Di dalam Lug ini Rincikannya Juga berbeda Beda Ada Yang Kembang kacang Normal Ada yang Pogok Ada yang Sogokan Rangkap Sogokan Satu saja Lugnya Berjumlah Berapa Itu yang Akan Menunjukkan Perbedaan Nama Dari Dapur Pusaka Tersebut Ada yang Seperti ini Lug 3 Caranya Menghitung Satu Dua Tiga Satu Dua Ini Lug 5 Ternyata Ini Satu Dua Tiga Empat Lima Ini Lug 5 Lug 5 Dengan Rincikan Seperti ini Maka Namanya Nanti Sudah Berbeda Pandowo Jinarito Ada Pandowo Lari Nah Itu Dari Rincikan Sorsoran Yang Berbeda Sorsoran Sorsoran Bawah Ada Nanti Yang Lug Misalkan Yang Jumlahnya Lugnya Banyak Sampai Lug 13 Ini Nanti Akan Ada Model Rincikan Ya Berbeda Antara Lug 13 Sama-sama 13 Tapi Sengkelat Dan Parungsari Nah Itu Ada Pada Rincikan Bawah Apakah Nanti Jalenya Itu Satu Atau Dua Atau Lambe gajahnya Satu Dua Membedakan Antara Sengkelat Dengan Parungsari Itulah Bagaimana Cara Kemudian Kita Melihat Ini Keris Dapur Apa Setelah Ini Akan Kita Mencoba Untuk Melihat 88 Dapur Keris Yang Berbeda Dari Mulai Dapur Keris Lurus Sampai Kemudian Dapur Keris Yang Lug Jumlah Lug Ada Macem-macem Jumlah Lug Itu Jumlah Ganjil Mari Sekarang Kita Mencoba Untuk Melihat Bersama-sama Memperhatikan Meneliti Pusaka-pusaka Kita Pada Bagian Sorsoran Ini Kira-kira Yang Paling Mirip Nanti Yang Mana Kita Sesuaikan Dengan Nama Dapur Seperti Yang Saya Contohkan Di Kita Lihat Bersama-sama Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.